Seberapa tangguh para kontestan musim pertama Living Alone in the Wilderness, sementara yang lain kelaparan 9 kali dalam 3 hari. Beberapa kontestan sudah makan ikan trout dan rebusan bebek. Mereka bahkan telah menangkap burung kormoran seberat 15 pond. Mereka telah memasak daging panggang di atas piring besi panas. Hidup dalam kehangatan dan kenyamanan yurt liar, dan tinggal di yurt liar yang hangat dan nyaman. Berapa hari Anda bisa bertahan hidup di sini, jika Anda hanya memiliki 10 buah peralatan? Ini hari ke-32, masih ada 4 pemain yang tersisa di lapangan. Cuaca semakin dingin, gubuk Lukas tidak lagi cukup baginya untuk mengatasi hawa dingin. Jadi dia memutuskan untuk merombaknya. Dia memutuskan untuk merenovasi gubuknya, dan membangun yurt yang hangat dan nyaman. Dan dia mulai bekerja, hanya dalam 10 menit. Seluruh gubuk itu dihancurkan, mengingat dia sering pergi memancing. Dia mendirikan tempat tinggalnya di tepi danau secara langsung. Dia menemukan tempat yang terlihat bagus. Ini adalah rumah barunya. Setelah 2,5 jam bekerja, akhirnya dia berhasil merobohkan semuanya. Untuk mencegah cabang-cabang pohon di atas kepala menghalangi, dia memanjat pohon dan menggunakan gergaji untuk memperbaikinya. Seluruh ruang menjadi jauh lebih besar setelah itu. Sekarang, saatnya mendirikan yurt. Mungkin karena kekurangan nutrisi. Apa yang dulunya merupakan tugas yang sederhana, menjadi tugas yang sangat berat bagi Lukas. Setiap kali dia mengayunkan kapak, pikirannya terasa berbinar-binar. Tetapi untuk terus berjalan di hutan belantara, Lukas tidak punya pilihan selain bertahan. Datang ke sisi Sam, dengan salju yang turun dari langit. Itu berarti semakin sedikit mangsa yang bisa ditangkap. Hal pertama yang dilakukan Sam, saat bangun tidur, adalah memeriksa perangkap yang dia pasang kemarin. Tidak mengherankan, perangkap pertama masih belum terpicu. Dia sampai pada perangkap kedua. Sam dengan bersemangat membukanya. Dan tetap tidak ada seekor tikus pun. Dia pikir dia akan kelaparan lagi hari ini. Namun perangkap ketiga berhasil menangkap seekor tikus. Sam sangat gembira dengan keberhasilan yang tiba-tiba ini. Ia bergegas kembali ke kam, dan mulai memanggang tikus-tikus itu di atas api. Sangat penting untuk berhati-hati dengan panasnya api. Jika tidak, rasanya akan tidak enak. Setelah hanya 10 menit, dia merasa puas dan menikmati makanannya. Jika Anda pernah makan tikus, Anda akan tahu. Meskipun daging hewan ini agak kecil, tapi setidaknya, ini membuat Anda merasa kenyang. Seekor tikus dapat memberikan banyak energi bagi tubuh Anda. Ini hari ke-33, dan ini alan. Suhu dingin yang konstan telah membuatnya tak sadarkan diri. Pada saat dia keluar untuk memeriksa jaring di pagi hari, dia mati rasa. Lantai hutan membeku. Bukan ide yang baik untuk pergi berburu dalam cuaca seperti ini. Dia mengumpulkan lebih banyak kayu bakar, dan memanggang kakinya yang tak sadarkan diri. Sedangkan untuk protein, dia sebaiknya menunggu sampai besok. Sisi danau Mike juga menderita karena suhu yang rendah. Melihat keseberang danau di area yang diterangi matahari, dia menyadari bahwa dia telah hidup dalam bayang-bayang. Tapi tidak mungkin untuk pindah ke sisi lain danau. Anda tidak bisa dikalahkan oleh rintangan. Selama ada api, bahkan malam-malam yang dingin masih bisa ditandung. Saat itu adalah hari ke-34. Lukas terbangun dengan perasaan sedih. Tadi malam dia tidur di udara terbuka, dan hampir membeku menjadi es lori. Hari ini, apapun yang terjadi, rumah itu harus dibangun. Dia akan memasang terpal di sekeliling tiang-tiang panjang dengan tali. Lalu kita akan menancapkan beberapa tiang panjang berbentuk setengah bulan di tanah. Lalu kita akan meletakkan lantai batu di atasnya. Itu akan memberi kita tempat pelindung yang aman dan nyaman. Lalu kita ambil beberapa batang kayu dan letakkan di atas atap untuk membentuk kerucut. Ini adalah kerangka dasar Yud. Dan terakhir, kami memasang terpal di atap untuk mencegah asap keluar dari ati. Saya harus membuat lubang kecil di tengahnya. Setelah 3 jam bekerja, Yud akhirnya siap. Sekarang Anda tidak perlu khawatir akan kedinginan di malam hari.